Sorotan lainnya, cekcok terjadi antara pengendara mobil dan petugas di Suhub Jakarta Selatan di kawasan Setiabudi. Menolak mobilnya dihentikan, pengendara nekat melanjukan atau melajukan kendaraannya dan membuat petugas di Suhub terbawa di kap mobil. Peristiwa terjadi Rabu 3 Januari. Awalnya, petugas di Suhub Jakarta Selatan menghampiri pengendara mobil, meminta sopir keluar dari kendaraan. Tak terima dihentikan, pengendara mobil justru menginjak gas dan membuat petugas di Suhub terbawa di kap mobil. Pengendara pun menyetir ugal-ugalan zigzag yang bisa membahayakan keselamatan petugas. Jan Iskandarsha, petugas di Suhub yang terbawa di atas kap mobil, mengaku terpaksa melompat ke atas kap karena nyaris tertabrak. Menurutnya, petugas berusaha menghentikan pengendara yang diduga mengacungkan jari tengah sambil memvideokan para petugas di Suhub. Namun, kasus ini berakhir damai secara kekeluargaan di Maposek Metro, Setiabudi. Belak-balik mudah-balik empat kali, sambil merekam video, sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas itu berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi, maksud dan tujuan apa? Merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Menurut ini mencoba untuk melaju kendaraannya. Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas. Sehingga saya dengan hatek, megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil apansa tersebut. Dia langsung tecap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut gigak dia. Kebetulan ada yang menolong kami, pengendara roda dua juga, satu motor dua orang. Beliau yang sudah menolong saya, akhirnya dia berhenti di jalan menteng dekat Masjid Sunda Kelapa. Menurut Kadis Hub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat itu petugas di hub sedang bertugas mengawasi parkir liar di kawasan Setiabudi. Namun pengendara mobil justru bolak-balik dan mengacungkan jari ke petugas di hub. Saat petugas menanyakan maksud pengendara, sopir tersebut tidak kooperatif dan malah tancap gas, membuat petugas di hub terbawa di kap mobil. Menghentikan kendaraan tersebut dalam rangka menanyakan apa maksud dan tujuan yang bersangkutan mengacungkan jari telunjuk tengah ke petugas. Tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif, bahkan secara perlahan mulai melajukan kendaraannya dan bersamaan ada petugas kami yang berada di tengah itu terpaksa harus melompat dan berada di kap mobil yang bersangkutan. Jika dilihat dari video yang bersangkutan, berusaha untuk menjatuhkan petugas kami dengan melakukan zigzag. Terima kasih.